Halo, apa kabar? Selamat datang di channel youtube PT Indutara Persada. Jumpa lagi dengan saya Prima. Kali ini saya akan mereview salah satu produk yang sangat menarik dari PT Indutara Persada. Ini adalah produk yang sangat cocok bagi Anda yang bergerak di industri dari air minum dalam kemasan ataupun Anda bergerak di bidang industri makanan yang membutuhkan air dengan tingkat sterilisasi yang sangat tinggi. Di samping saya ini sudah ada Kusatsu Ozone Generator. Nah, apa itu Kusatsu Ozone Generator? Mari kita simak video ini sampai selesai. Oke, ini adalah penampakan dari Kusatsu Ozone Generator. Jadi, bodinya full stainless steel ya. Jadi, ini sangat menarik sekali. Jadi, selain bodinya sudah full stainless steel, pemasangan dan penggunaannya juga sangat mudah. Jadi, sebelum saya membahas teknikal lebih lanjut dari Ozone Generator ini, saya akan menjelaskan sedikit apa itu Ozone Generator dan apa fungsinya. Jadi, Ozone Generator ini adalah sebuah alat untuk menghasilkan gas ozon atau yang sering kita sebut O3 atau trioksigen. Jadi, unit ini adalah mengubah O2 atau oksigen menjadi O3 atau trioksigen atau yang sering kita sebut dengan ozon. Nah, ozon ini sangat banyak sekali fungsinya. Terutama di bidang sterilisasi air ataupun untuk belakangan ini, selama masa pandemi, Ozone juga digunakan untuk sterilisasi ruangan yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Karena kita tahu ya, sudah berlangsung selama 2 tahun pandemi COVID-19 dan Ozone adalah salah satu metode sterilisasi ruangan yang sangat efektif. Karena apa? Ozone ini bentuknya gas, jadi bisa menyebar dengan sangat cepat dan jangkuannya sangat luas, namun tidak meninggalkan residu. Dan yang lebih menariknya lagi, tingkat keefektifan dari Ozone ini untuk sterilisasi atau membunuh kuman atau patogen atau virus, ini sangat bagus sekali ya. Jadi, ozonisasi adalah salah satu metode untuk proses sterilisasi air ataupun udara. Oke, saya akan bergerak ke sebelah sini ya. Jadi, untuk Ozone Generator yang kita review kali ini ini adalah tipe CF-ZZ15CK yang kita bisa lihat di bagian sini. Ada namplatenya juga. Untuk kapasitasnya adalah 15 gram per jam. Nah, kita juga bisa lihat untuk power supply-nya adalah 220V 50Hz. Jadi, normal digunakan di Indonesia. Nah, untuk dimensinya, ini untuk lebarnya 40, untuk panjangnya 30, untuk tingginya 71 cm. Jadi, dengan kapasitas 15 gram per jam, unit ini termasuk simple ya, termasuk kecil ya. Jadi, tidak terlalu banyak makan tempat. Jadi, bisa ditempatkan di mana saja. Dan kita juga bisa lihat di bagian depan sini ada beberapa display control ya. Jadi, kita bisa lihat di sebelah sini ada voltage meter. Jadi, ada angka 50, 100, 150 sampai 250. di sebelah kiri. Di sebelah kanannya ada ampere meter. Jadi, menunjukkan berapa kuat arus yang digunakan oleh ozon generator Kusatsu ini. Dan di sebelah sininya ada ozon. Jadi, apabila ada gas ozon yang keluar, maka indikator warna hijau ini akan menyala. Terus, di bawahnya ada switch. Ada dua buah switch. Yaitu ada ozon on-off dan gas control on-off. Jadi, seperti ini untuk on-off-nya. Sama seperti tombol-tombol yang lainnya. Terus, di bawahnya ini ada operation. Jadi, saat unit Kusatsu Ozone Generator CFZZ ini memproduksi atau akan beroperasi memproduksi ozon, maka lampu merah ini akan menyala. Untuk yang indikator warna hijau ini, yang di sebelah kiri, ini adalah power on. Jadi, menandakan apabila ada arus listrik yang masuk ke unit ozon generator. Nah, yang seperti potensio ini, ini adalah untuk mengatur berapa persen ozon yang akan kita keluarkan. Jadi, di sini ada 10% sampai dengan 100%. Jadi, kita bisa mengatur berapa persen ozon yang akan kita campurkan ke dalam media. Misalnya, ke dalam air. Dalam kasus ini, kita campurkan ke dalam air. Berapa persen, kita tinggal atur di sini. Namun, beberapa tipe juga ada yang menggunakan flow meter. Jadi, ada beberapa tipe yang lain menggunakan flow meter. Jadi, kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan. Jadi, flow-nya mau berapa gram per menit. Nah, selain display yang sangat sederhana dan simple ini, ini menunjukkan betapa mudahnya saat kita akan menggunakan ozon generator kusatsu ini untuk kebutuhan kita. Misalnya, untuk industri makanan, ataupun untuk industri medis juga bisa. Ataupun untuk industri non-woven, misalnya tisu basah atau tisu steril, atau misalnya popok bayi, yaitu juga bisa menggunakan ozon seperti ini. Nah, di dalam paket penjualan untuk kusatsu ozon generator ini juga sudah ada aksesoris yang wajib. Ada ya, kita bisa lihat di sebelah sini. Ada manual book. Nah, kita bisa lihat di sini industrial ozon generator. Jadi, untuk tipe ini dikhususkan untuk kebutuhan industri. Jadi, dalam paket penjualan sudah ada petunjuk penggunaan seperti ini. Dan di belakangnya ada alamat kantor maupun cabang PT. Indoterapersada. Dan Anda wajib membaca petunjuk penggunaan saat Anda akan melakukan atau menggunakan kusatsu ozon generator ini. Nah, untuk di paket penjualan juga sudah ada kartu garansi ya. Seperti ini ya, ada kartu garansinya. Jadi, seperti biasa, Anda bisa melengkapi data di sebelah kanan. Untuk syarat dan ketentuan garansi ada di sebelah kiri. Jadi, kita amankan dulu. Nah, ini ada aksesoris bawaan ya. Wah, ini ada silicon tube. Bisa lihat. Ada check valve juga. Nah, seperti ini. Ada check valve bisa dipasang di sini. Dan ada mixer ya. Nah, ada static mixer. Ada static mixer. Jadi, ini adalah sambungan atau konektor yang digunakan untuk menginjekkan gas ozon ke dalam instalasi air. Jadi, seperti ini. Air masuk dari sebelah sini ya. Air masuk dari sebelah sini. Lalu keluar dari sebelah sini. Dan untuk gas ozonnya dimasukkan ke bagian tube ini. Mungkin Anda bertanya. Apakah nanti airnya tidak akan keluar dari bagian sini? Oh, tentunya tidak. Karena di dalam sini ada satu buah check valve ya. Jadi, hanya bisa gas turun ke bawah dan tidak bisa naik ke atas. Tentunya, untuk tekanan yang disarankan yang melewati lubang ini adalah minimal 2 bar ya. Jadi, jangan sampai kurang dari 2 bar supaya mixingnya itu lebih maksimal. Selain itu juga, selain menggunakan sistem mixing seperti ini. Ada juga yang menggunakan sistem batu seperti ini ya. Jadi, langsung dicelup. Jadi, langsung masuk ke dalam tanky mixer. Jadi, tidak melalui instalasi. Kita bisa menggunakan silicon tube yang seperti ini. Cara pemasangannya juga sangat mudah sekali. Saya akan tunjukkan sedikit. Jadi, kita akan geser ke sebelah sini ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Di sebelah sini, kita amankan dulu. Nanti. Nah, di sebelah sini ada ozon output. Di sini ada ozon output. Kita tinggal masukkan selang ini ke dalam ozon output sini. Kita masukkan. Kita tinggal masukkan. Nah, seperti ini. Nah, dan ini bisa dipasang langsung ke instalasi. Masukkan ke sini, satu ujungnya. Nah, satu ujungnya masuk ke sini. Menggunakan metode statis mixing seperti ini ya. Masukkan seperti ini. Lalu kita kuatkan dengan clamp. Jadi, air masuk ke sini ya. Air masuk ke sini. Keluar dari sini. Dan untuk output di sini sudah langsung tercampur dengan gas ozon. Atau juga dengan metode yang tadi saya jelaskan. Ini langsung masuk ke dalam tanky ya. Masuk ke dalam tanky. Nah. Masuk ke dalam tanky. Jadi, kita bisa potong. Kita bisa potong. Kita pasang dulu cek valve-nya di sebelah sini. Di tengah. Lalu kita pasang yang ini di bagian sini. Dan kita masukkan ke dalam tanky mixing. Nah, jadi sangat simple ya. Cara pengoperasiannya, cara penggunanya juga sangat mudah sekali. Dan tentunya ozon ini sangat efektif untuk proses sterilisasi air. Jadi, air yang sudah disterilisasi menggunakan ozon ini bisa digunakan untuk proses-proses industri. Misalnya, untuk pembuatan minuman atau misalnya minuman dalam kemasan. Atau pembuatan makanan-makanan yang dikemas. Itu juga sangat bisa sekali. Ataupun bahkan untuk industri petrokimia juga bisa menggunakan ozon generator ini. Nah, kita juga bisa lihat di sebelah sini ada dua buah kipas yang cukup besar. Ini fungsinya adalah sebagai fan cooling atau sebagai pendingin menarik udara di dalam ozon generator dari sebelah sini. Jadi, di sebelah sana ada ventilasi. Jadi, ada ventilasi untuk udara masuk lalu dikeluarkan melalui sebelah sini. Karena apa? Untuk ozon generator ini melalui proses elektrolisis. Jadi, menggunakan katoda dan anoda bermuatan listrik tinggi. Sehingga dapat merubah oksigen menjadi ozon atau tri oksigen. Oke, itu tadi review singkat kita mengenai pusatsu ozon generator CFJZ-15CK. Jadi, ozon ini adalah salah satu metode sterilisasi yang sangat efektif. Misalnya, apabila dibandingkan dengan sistem UV. Karena ozon ini sifatnya gas, jadi mudah menyebar dan tentunya jauh lebih mudah diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, untuk ozon generator kusatsu ini juga sangat mudah sekali. Cara pengoperasiannya untuk dalam paket penjualannya juga sudah sangat lengkap. Ada status mixing seperti ini, ada mixernya juga, ada check valve, sudah ada silicon tube-nya. Jadi, saat Anda membeli pusatsu ozon generator ini, tinggal Anda sambungkan ke catu daya atau ke sumber arus listrik. Dan, Anda bisa menginstallnya dengan sangat mudah. Sudah ada aksesorisnya di sini ya. Dan langsung bisa Anda gunakan untuk mensterilisasi air sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan yang tidak kalah menariknya lagi, pusatsu ozon generator ini garansi 1 tahun untuk elektrikal. Jadi, Anda tidak perlu khawatir lagi. Dan pusatsu ozon generator ini juga didukung oleh layanan purna jual yang sangat profesional. Serta ketersediaan spare part yang selalu red stock. Ini akan membuat investasi Anda saat menggunakan ozon generator pusatsu jauh lebih nyaman dan tentunya lebih aman. Oke, sekian dulu video review singkat kita mengenai pusatsu ozon generator ini. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para penonton setiap channel youtube PT. Indotara Persada. Yang sudah like, yang sudah subscribe, ataupun yang sudah share ke seluruh media sosial kalian. Yang belum like, buruan like. Yang belum subscribe, segera subscribe. Nyalakan juga loncengnya supaya Anda mendapatkan update-update terbaru dari PT. Indotara Persada. Untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai produk-produk menarik lainnya, bisa Anda tinggalkan di kolom komentar. Atau Anda mungkin membutuhkan ozon generator dengan kapasitas yang lebih besar, bisa Anda tinggalkan di kolom komentar. Atau langsung kunjungi website resmi PT. Indotara Persada. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Prima, pamit menurut diri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!